Anda masih dikabar hari ini. Pemirsa malam ini, Gemenparekraf menggelar perhelatan Istana Berbatik untuk memeriahkan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Presiden Joko Widodo membuka pagelaran Istana Berbatik di depan halaman Istana Berdeka Jakarta malam ini. Presiden menyebutkan masyarakat Indonesia harus bersyukur memiliki batik yang bukan hanya sebagai karya seni biasa, namun juga warisan budaya tak benda dunia. Istana Berbatik malam ini dikelar untuk menampilkan batik sebagai produk asli dan karya kreatif warisan budaya Indonesia kegancah dunia. Beragam koleksi batik seperti parade, pusaka batik kerajaan Nusantara ditampilkan. Ratusan artis, publik figur, dan sejumlah penjabat kementerian ikut memeriahkan acara ini dengan berjalan di atas catwalk mengenakan beragam pusat napati. Dalam acara malam ini juga dimeriahkan penampilan hiburan oleh sejumlah seniman terkembuka seperti Rosa, Padi Ribbon, Novia Bahmid, hingga Nela Karisma. Pemangku Negara Kota Solo Pemirsa malam ini keban paragraf menggelar perhelatan Istana Berbatik untuk memeriahkan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Dan langsung saja kita bergabung dengan reporter TVN Rehana Mezia yang berada di Istana Berdeka Jakarta. Rehana, apakah Istana Berbatik masih berlangsung dengan meriah? Malam ini silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat malam Windi Balintunia dan juga Pemirsa benar sekali bahwa di malam hari ini Istana Merdeka mengadakan salah satu acara untuk memperingati Hari Batik di tahun 2023 ini. Yang mana Hari Batik tersebut ini bertajuk Istana Berbatik. Dan Pemirsa memang benar sekali bahwa di malam hari ini di acara Istana Berbatik ini ada beberapa pemangku kepentingan dan juga tokoh penting yang turut hadir dalam acara Istana Berbatik yang dilaksanakan di Istana Merdeka di malam hari ini. Sebut saja ada ribuan tokoh ini Pemirsa, ada dimulai dari atlet kemudian juga dari menteri, ada juga ini dari putri dan juga Miss Indonesia, ada juga dari gubernur di seluruh Indonesia dan beberapa tokoh penting lainnya. Dan tentunya para tokoh penting ini juga menggunakan batik untuk memamerkan budaya yang ada di Nusantara dengan melewati batik yang memang ini juga para pemangku kepentingan tersebut ataupun para tokoh tersebut berlenggak secara cantik menggunakan batik di atas panggung yang berpanjang atau panjangnya ini mencapai 150 meter. Yang mana ini juga nantinya para tokoh-tokoh tersebut juga dengan bangga dan juga dengan semangat untuk di malam hari ini menggunakan batik sebagai salah satu budaya warisan dunia yang perlu kita lesarikan dan perlu kita cintai. Nah Pemirsa di dalam acara ini juga tadi Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan dalam pidatonya bahwa masyarakat Indonesia ini untuk lebih lagi meningkatkan dan juga mencintai batik melewati acara istana berbatik ini. Pemirsa yang mana ini juga jika kita lihat bahwa batik sendiri juga telah dinobatkan dalam UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia yang perlu kita lesarikan dan juga tidak mengenal zaman ataupun tidak kunjung ada batasan akhirnya. Dan tentunya UNESCO dan juga Pemirsa event atau acara istana berbatik ini juga mengedepankan ada tiga poin utama dalam acara tersebut. Yang pertama ada catwalk ataupun fashion show yang mana ini bertajuk istana berbatik yang memang terinspirasi dari street style. Kemudian juga yang kedua ini ada beberapa tokoh yang menggunakan batik untuk mengedepankan tujuh kerajaan yang ada di Indonesia melewati batik. Yang tentunya ini juga dipamerkan melalui fashion show yang ini di atas panggung sepanjang 150 meter. Dan kemudian yang ketiga ini Windy Luang Tunia dan juga Pemirsa bahwa dalam acara ini juga diperingati ataupun dimeriahkan oleh beberapa artis tanah air yang ada di Indonesia. Tidak lengkap Pemirsa jika kita tidak membicarakan di sisi lain yang ini mengenai arus lalu lintas di malam hari ini. Begitu Windy dan juga Pemirsa memang di sekitaran Istana Perdekan di tempat saya mengabarkan di malam hari ini terlihat ada beberapa arus lalu lintas yang ditutup sejak pukul 6 sore hingga jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Yang kemudian juga salah satunya adalah jalan ditutup yang ini jalan veteran 1, 2, 3 sehingga pihak kepolisian juga mengungkapkan jika lo masyarakat ingin melewati jalur tersebut agar lebih memilih kepada jalur alternatif. Selain itu juga memang diperkirakan ada sekitar 19 titik yang menjadi tempat parkir bagi para VIP dan juga VVIP serta tamu undangan yang memang dipergunakan untuk memeriakan acara Istana Berbatik ini. Tentunya Pemirsa kita juga harus berbangga sebagai warga Indonesia karena memang batik ini juga telah dinobatkan sebagai warisan dunia yang tentunya kita perlu lestarikan baik itu di hari ini esok dan juga seterusnya. Demikian Windy yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka mengenai acara Istana Berbatik di malam hari ini. Kembali ke studio. Rehana Bezia, terima kasih atas laporan Anda.